Terima kasih. 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 Masnamakan kebaikan, terus kita bertinggal seperti Tuhan. Itu yang terjadi. Di sini saya juga sadar, di sini saya baru sadar, ternyata semua itu nggak bisa. Kecuali kita itu memang harus berserah. Ya sudah, saya selama di dalam isolasi, kan langsung tanggal 23, langsung isolasi. Saya juga ikut isolasi, katakan saya sekamar sama dia, langsung di swipe. Walaupun hasil saya belum keluar, tapi kita sudah isolasi. Karena kan di rumah ada mama, ada anak-anak. Saya isolasi di hotel di depan, rumah sakit pik. Sambil menunggu hasil, saya cuma bisa berdoa. Setiap kali saya berdoa, menangis, berdoa, minta Tuhan sembuhkan. Minta Tuhan pulihkan. Karena selama ini, selama pelayanan saya, saya itu pemerhati tim kunjungan. Dan setiap orang yang sakit, saya doakan, saya melayani. Saya melayani, saya melayani, mendoakan orang. Di dalam kedukaan saya layani. Pokoknya saya usahakan semampu yang saya bisa. Tapi ternyata, Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Tuhan yang berdaulat. Nah, sesudah, sesudah dani pulang ke rumah Bapak dipanggil itu, saya baru dikasih ikmat lagi sama Tuhan. Saya tahu Tuhan itu sangat mengasihi saya dan keluarga. Dari sini saya tahu karena apa. Walaupun marah, marah saya jujur ya. Ada marah enggak karena kejadian begini? Marah saya tidak. Kecewa? Kecewa enggak? Sedikit. Karena secara manusia pasti saya ada rasa kecewa. Tapi bukan kecewa sama Tuhan. Saya itu enggak berani kecewa sama Tuhan. Cuma, masih keledak dengan kita. Kenapa begini? Kenapa begini? Kita jadinya berpanyaknya kenapanya banyak. Tapi akhirnya saya sadari. Saya sadari bahwa Tuhan itu hanya mau. Karena selama dani sakit itu, selama diisolasi itu, saya hanya tahu meminta. Saya hanya tahu meminta sama Tuhan. Saya minta Tuhan ampunin dosa dani. Saya hanya tahu Tuhan. Tuhunkan belas kasihanmu. Saya minta terus. Saya minta terus sama Tuhan. Tuhan sendukan dia. Tuhan pulihkan dia. Tuhan kasih kesempatan dia. Selalu minta. Ternyata kita harus sadari. Aku sadari itu ternyata aku. Di dalam berdoa memang tidak salah. Dalam keadaan begini aku lupa. Aku lupa bersyukur sama Tuhan. Harusnya aku mengusap syukur. Tuhan izinkan si dani sakit. Tuhan izinkan kita mengalami ini. Aku lupa bersyukur. Aku selalu meminta dan meminta. Jadi aku tahu. Ternyata kita di dalam hidup itu, kita bukan hanya untuk meminta. Karena apa? Karena kita kan jadinya kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena kita manusia ini sebelum kita disiadikan, sebelum kita lahir di dalam rahim kita itu, Tuhan sudah merencanakan. Rancangan Tuhan untuk kita itu sudah ada. Dan itu saudari yang sudah nyata. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang percaya di dunia ini, aku percaya kita sebenarnya di dunia ini, kita hanya untuk kita hanya itu untuk kita itu lebih sempurna sebelum kita itu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi, kita jadinya karena kayak begini, lupa mengakui kedaulatan Tuhan. Kita sepertinya sesuatu yang terjadi itu karena kita kurang inilah, karena inilah, tapi kita lupa bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi itu tanpa setahu Tuhan. karena apapun yang terjadi itu sebenarnya Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Aku percaya kok kalau tidak ada zaman pandemi ini, akhirnya aku sadarin, aku percaya kalau memang waktunya Tuhan, Tuhan pakai caranya apapun. Kalau Dia sudah mau panggil, ya panggil saja. Tapi karena kan kita namanya manusia, kita tidak bisa menerima keadaan hidup, keadaan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Aku itu, akhirnya itu aku setiap hari di dalam kesedihan itu, satu minggu, satu minggu sebelum aku lanjut sambil bersaksi, sorry, aku jadinya loncat-loncat ya. Minggu sesudah, sesudah Dhani meninggal, dia terus terang, aku itu terus di dalam kesedihan. kesedihan. Hatiku itu hancur. Aku hancur. Aku tidak tahu mau ngapain. Pokoknya sakit banget. Selama seminggu itu, Tuhan biarkan aku merasakan sakit-sakit, yang sakit banget. Sakit banget, yang tidak bisa aku mengungkapkan kataan. Sampai akhirnya Tuhan mungkin dia melihat, ya, aku perlu dikuatkan. Dia tahu sampai di mana batasnya. Bicara Tuhan di hatiku. Dia di hatiku gini. Orang yang kamu kasihi, orang yang sangat kamu cintai, sekarang sudah aku ambil, sudah aku panggil. Kamu merasakan sakitnya luar biasa, kan? Taruh di hatiku gini. Kamu merasakannya sakit luar biasa. Kamu baru satu orang, satu orang yang kamu kasihi, kamu cintai dengan tulus, meninggalkan kamu. Kamu merasakan sakit yang luar biasa. Karena kamu kehilangan dia. Taukah kamu, aku, kata Tuhan, aku, yang mengasihi kalian semua manusia. Tapi kalian suka, mengkhianati aku. Suka, berbohong sama aku. Suka meninggalkan aku. Suka lupa kepada aku. Bagaimana sakitnya aku dengan orang-orang, manusia-manusia yang aku ciptakan, karena aku mengasihinya. Itu meninggalkan aku dan mati. Dan mati ke kamu. Sakitnya aku itu bagaimana? Itu langsung seperti tamparan buat aku. Aku langsung, ya Tuhan, aku minta ampun. Ternyata di dalam kesedihan ini, aku masih gak bisa bersyukur. Walaupun mulutku bersyukur sama Tuhan, tapi hatiku belum. Tuhan tahu itu. Ya, akhirnya aku minta ampun sama Tuhan. Aku bilang, ya Tuhan, terima kasih. Ya, aku belajar. Itu, sesedengan kepergian, dan di satu minggu itu, aku belajar sungguh-sungguh. Aku itu bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan aku menikmati. Tuhan, izinkan aku menikmati penderitaanmu, walaupun seujung kukumu pun tidak ada. Tidak, itu, walaupun sakit itu hanya seujung kukumu. Itu aja bagiku begitu sakit. Jadi, aku tuh mengerti bagaimana sakitnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan, untuk kita manusia, supaya kita itu menuju di dalam keselamatan kekal. Nah, di sini, aku baru paham. Tuhan, kasih aku satu-satu, satu-satu, yaitu aku paham. Ternyata memang, tidak ada cara lain, selain kalau kita itu harus mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Karena, semua yang Tuhan korbankan untuk kita, yaitu hanya satu. Dia mau kita semuanya selamat. Dia mau semuanya kita itu di dalam dia. Dia gak mau satupun dari kita itu mati kekal. Tapi kan, selama ini yang nyata, yang kita hadapi, yang nyata itu kan kita tahu. Orang boleh, orang itu boleh kelihatan, kelihatan melayani, seolah-olah melayani. Itu hanya seolah-olah melayani. banyak orang yang kelihatan seperti melayani. Tapi yang Tuhan mau itu bukan kelihatan seperti melayani. Tapi Tuhan mau kalau kita itu melayani. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Kalau hati kita itu tidak beres. Kalau hati kita itu tidak pernah bersyukur apapun yang Tuhan kasih kepada kita, apapun Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Seperti saat ini, aku itu bisa bersyukur. Dan aku sekarang sangat tahu arti bersyukur. Karena Tuhan masih izinkan aku untuk melayani. Tuhan masih izinkan aku di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Tuhan masih pakai aku. Itu sumber suatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi aku. Kalau Tuhan tidak mengasihi aku, yaudah, biarin saja. Jadi, jadi di sini prinsipnya kita harus begini. Kita harus tahu. Kita harus menyadari. Apapun yang terjadi, semua yang terjadi, itu tidak terlepas. dari rancangan Tuhan. Apapun itu. Satu hal, kita harus lebih paham lagi akan kasih Tuhan. Saat tanggal 30 hasil saya keluar, tanggal 30 malam akan dipanggil pulang ke rumah Bapak. Pada saat itu kan, saya tidak bisa ngapang-ngapang. Karena protokol harus dijalankan. Tidak boleh lebih dari 4 jam. dia sudah harus dilakamkan dan tidak ada pilihan. Di Tegal Alur ataupun di raklomanmu. Dua tempat itu. Aku tidak bisa ngomong apa-apa. Aku tidak bisa berkata-kata apa. Tapi aku berontak. Aku sampai berpikir, ya Tuhan, tanpa kesalahan dan dia yang begitu setia sama kamu. Masa sampai segitunya, sampai begitunya, dia itu hanya dimakankan begitu saja. Itu, itu aku dalam hati begitu ya. Tapi setelah, sesudah itu aku minta ampun sama Tuhan. Aku tidak tahu, aku cuma diem. sampai setelah sama sustenya ngomongin, Ibu, mau pilih yang mana? Tegal Alur atau rawamangmu? Aku cuma lihat mereka dan aku jawab. Dua-dua tempat, saya tidak malah. Mereka bingung, karena kan mereka tahu, aku lagi dalam keadaan shop, tidak bisa ngawang apa-apa dan tidak mungkin tidak dimakankan dalam 4 jam. Saking paniknya, saya itu tidak membawa bajunya satu apapun, jadi Dhani itu tidak sediain baju, just semuanya saya tidak sediain. Semuanya tidak, karena saya tidak tahu apa yang mau saya buat. Akhirnya, adik saya, si Tony, bingung kan, setelah saya diem seluruh dokter itu, seluruh orang, suster dokter itu kan bingung. Adik saya cuma tanya, emang Cici mau baruk di mana? Aku cuma bilang pesan dia, Bu. bingung kan si Tony kan? Karena kan tidak semua tempat yang bisa untuk pemakaman COVID-19. Ya udahlah, dia lihat aku tidak bisa ngomong apa. Dia cuma Google. Dia cari Google Sandiago. Ada nomor telepon, dia telepon. Yang angkat telepon itu langsung pemirik Sandiago. Langsung dijawab bahwa hari ini baru dibuka pemakaman untuk COVID-19. Dan si Dhani itu orang yang keneng. geneng yang dimakamkan. Jadi, tapi karena kan waktunya udah jam 1, jam 1 ya. Karena proses ini kan tunggu mandi segala macam. Nah, jam 1 kan gak ada yang korek-korek begitu. Jadi, tapi kan gak bisa. 4 jam kan sudah harus dimakamkan. Nah, kata, nah ini dari sini saya baru merasakan sesudah. Maka saya baru merasakan kalau kemurahan Tuhan walaupun saya itu ya, jujur, saya itu kan pasti ada rasa sakit, tercewa, ada dikit ya. Tapi Tuhan itu tetap tahu tetap mengasihi aku, kemurahan itu tetap ada. saya jadinya tahu kalau ini bukan waktunya Tuhan, gak mungkin Tuhan itu mempermudah. Sarai ventilator suruh Jakarta gak ada. Masa untuk kalau begitu kemurahan ini dia begitu dimudahkan. Hanya lihat botol, telepon langsung dapat tempat pemakaman karena diperbukaan hari pertama itu. Terus, orang Sendiago langsung urusin suruh kita telepon ke ambulans, minta bantuan mereka untuk dari jam satu siang baru jalan ke pemakaman Sendiago. Jadi yang tiga dia dimakamkan. Mungkin dia satu-satunya orang COVID-19 yang paling lama dimakamkan. Nah, saya itu percaya itu kemurahan Tuhan. Dari situ sebenarnya saya juga sebenarnya saya sudah mengerti itu memang kalau bukan waktunya Tuhan mungkin dia mempermudah semua itu dan ya Tuhan juga menyenangkan hatiku karena kan waktu hidupnya si Dhani kan dia selalu kalau misalnya temennya yang dimakankan di Sendiago dia selalu wah enak banget di Sendiago itu enak banget tau nggak yaudah aku tidak letup di Sendiago dan Tuhan mempermudahkan Tuhan izinkan dia dapat tempat paling bagus baik Tuhan izinkan jadi aku itu ya aku bersyukur aku bersyukur walaupun dalam kesedihan aku tuh belajar bersyukur karena banyak hal-hal yang terjadi yang Tuhan kasih aku tanda bahwa Arman itu memang orang pilihan Tuhan yang membuat yang menegukan aku menguatkan aku bahwa ya memang aku harus bersyukur aku harus menjalankan prosesku walaupun sampai saat ini jujur aku kalau ngomong ngomong Armarhum ya puji Tuhan hari ini Tuhan kasih aku kekuatan untuk jangan nangis Tuhan kan berat kalau mau ngomongin dia tapi aku itu harus sharing aku harus sharing karena aku tahu dengan kesaksian ini bisa membuat orang itu untuk bersyukur dan aku mau sharing aku habis ini sebenarnya bosnya Dhani waktu Dhani tanggal 23 masuk tanggal 24 bosnya juga meriang meriang aku langsung kita kan saling terlalu bernama bos perempuannya aku bilang sama ibu ibu jangan bayang-ayang coba ibu langsung bawa bapak CT scan tapi gak usah masuk rumah sakit karena rumah sakit kan rawan jadi CT scan CT scan keluar bapak itu cuma ada petrek di ujung kanan di ujung kanan paru saya bilang oh itu masih aman jadi semua ngikutin protokol ngikutin protokol di rumah makan obat covid semuanya makan dari dokter dikasihkan tapi nebulasel dia bilang sendiri pokoknya dia apapun yang aku tahu aku kasih tahu obat-obat kan dari dokter karena dia punya dokter pribadi nah tanggal 30 itu kata ibu si bapak itu ribut ribut harus mandi bersih pokoknya harus mandi jadi jam 6 itu dia paksain pilih mandi jam 6 jadi waktu Dani pulang itu jam 8 nanti aku telepon bapak saya telepon ibu kasih kabarin si bapak cuma dengan saya nanya dari Melia si Dani kenapa dia cuma nanya itu kan gak ada yang berani kasih tahu karena kan dia dalam isolasi juga kan tapi sebenarnya gak ada gejala kalau orang kan kena covid kan batuk lah atau apa lucu mereka berdua itu cuma meriang sakit sakit tulang gitu loh kayak orang kayak kita kalau dia sekecapain kan meriang sakit dan demamnya itu cuma 37 dan itu cuma satu hari satu hari doang selama di rumah sakit dan itu gak demam begitu itu juga nah begitu tanggal 31 langsung pak bosnya ngedrop ngedrop nganisaturasinya hingga 62 jadi dimasukin ke bersaida tanggal 1 koma begitu di city scan sudah seluruh paruhnya putih padahal cuma bercak sedikit di kanan makanya saya bilang covid itu sangat bahaya dan gak maling-maling tanggal 2 anggal 3 itu masih sempat dapat terima transkusi darah orang yang sudah sembuh dari covid supaya sembuh katanya selesai sembuh itu pun sudah dilakukan tapi tanggal 4 sudah pulang ke rumah bapak karena mereka itu Sanjaya sama Dani itu itu mereka kompak banget karena kan kemana-mana selalu berdua jadi pulangnya pun berdua selisih sama 5 hari nah oke aku singkat sesudah sesudah ini kan aku ketemu sama ibu di kantor nah baru cerita jadi itu ibu juga ngomong Nel kamu tau gak kenapa Dani sama pasan itu mereka itu bisa berangkat bareng berangkat pulang ke rumah bapak mereka itu bisa pulang ke rumah bapak karena perbuatan mereka sendiri aku kan kaget kan perbuatan apa kamu tau gak kalau mereka berdua itu dimana-mana bangun rumah Tuhan ini pun saya tidak tau ini kalau bukan dari terakhir bangun di Papua mereka berdua bangun di Papua masih belum selesai nah itu kan telepon saya baru baca juga wasap jadi waktu dia lagi isolasi itu lagi susah nafas itu pas juga tetap terus teleponin dia nah itu karena mereka karena perbuatan mereka perbuatan mereka sendiri yang membuat mereka cepat selesai di dunia ini mereka itu cepat finishing well jadi kalau misalnya orang dunia yang lain yang tidak mengenal Tuhan kalau kita ngomong begitu kan kayaknya aneh gitu tapi kita sebagai orang percaya itu kita ya puji Tuhan ternyata akibat perbuatan mereka sendiri yaitu yang berbuat baik yang berkenan sama Tuhan mereka memang finishing well finishing well sendiri finishing well very very well jadi ya itu juga sangat menguatkan aku cuman kita yang hidup kita yang hidup ini sekarang permasalahannya kita yang hidup ini aku tahu aku harus bangkit dari kesedihan ini dan aku try try aku try terus aku mencoba untuk bangkit walaupun sakit aku tahu setiap kali walaupun hatiku masih galau walaupun aku tahu konsenku fokusku masih belum tapi aku itu tetap selalu bersyukur berdoa berserah sama Tuhan karena aku percaya dengan kejadian begini dengan dipanggilnya Dhani ke rumah Bapak aku percaya ini tidak kebetulan ini memang betul waktunya Tuhan tetapi aku lebih percaya Tuhan memproses aku Tuhan mau memproses aku karena urusannya dengan aku sendiri jadi aku harus tetap aku harus tetap taat dan belajar untuk ya seperti yang tadi dari awal kita ngomong bersyukur aku harus bersyukur karena aku menyadari Tuhan itu sangat mengasihi mengasihi kita karena dia mengasihi kita dan dia menyelamatkan kita jadi kalau kita sadari itu pasti kita bisa mengucap syukur dari semua kejadian dengan kejadian Yadaan ini semakin membuka hatiku mata hatiku ya aku mengerti bersyukur lah bersyukur untuk mengerti dan aku itu baru sadari di dalam Alkitab itu banyak sekali firman Tuhan itu selalu menyuruh kita bersyukur kepada Tuhan sebabnya baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiapnya karena begitu besar kasih Allah nah semuanya kan Tuhan suruh kita bersyukur Tuhan selalu suruh kita bersyukur ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Khusus jadi aku itu baru ya namanya kita itu manusia kita kan dalam tahap pembelajaran jadi semakin dengan kejadian ini aku percaya dengan kejadian ini Tuhan itu sebenarnya mau mendewasakan mau mendewasakan jadi sekali lagi walaupun kenyataannya pahit ujianku pahit ujianku berat tapi Tuhan mau aku harus bersyukur aku harus bersyukur aku harus menerima ya aku sekarang semakin kesininya ya semakin aku mengerti dan belajar untuk tetap bersyukur karena karena ada firmannya kita harus bersyukur seperti yang di Roma 8 ayat 28 selalu Tuhan memberikan rancangan yang terbaik gak mungkin Tuhan memberikan rancangan kecelakaan itu aku percaya Tuhan juga di PDP juga Tuhan ngomong janganlah kamu khawatir tentang apapun juga aku juga percaya itu jadi sekarang di dalam hidup itu ya kita memang haruslah belajar untuk bersyukur apapun itu harus bersyukur aku selalu ingat kata-kata suamiku apapun itu mau kita mau kita dalam masalah apapun mau kita dalam kesusahan apapun kita terima kita bersyukur bersyukur saja karena semua itu milik Tuhan bukan milik kita aku baru sadarin ya dengan kejadian ini seperti Dhani itu memberi saya contoh yang sangat-sangat luar biasa dia selama hidupnya itu di dalam fashion ya dia gak pernah mau pakai maaf aku bukan mau mau sombong atau apa enggak dia gak pernah mau pakai baju yang tidak nyaman dia gak pernah mau pakai sepatu yang bisa membuat kakinya sakit jadi dia kalau pakai barang itu memang mau si barang yang dibuat dia nyaman dia gak peduli harganya tapi lihat pada saat dia pulang ke rumah bapak satu lembar pun barang yang paling mahal di rumah dia gak kebagian pakai dari sini kita dari sini itu sangat-sangat menampar saya itulah jangan kita melihat apa yang ada di dunia ini jangan kita melihat apa yang kamu punya di dunia ini yang Tuhan lihat itu investasi kita sudah berapa investasimu di rumah Tuhan itu yang harus kita lihat nah itulah yang harus kita kejar saat ini kita harus kejar investasi apa yang kita apa yang membuat kita itu seperti kalau kita di dunia ini main saham apa yang bisa membuat saham kita jadi naik nah itulah hidup kita apa yang bisa membuat apa yang kita buat bisa membuat harta kita di sorga itu investasi kita di sorga itu bukan hanya bisa membangun rumah sederhana tapi kita harus bisa membangun istana di sorga nah itu yang harus kita kejar saat ini terus kita kejar investasi bukan istana kita harus kejar juga disini kan orang kejar jabatan kuasa kekuasaan tapi kita juga harus belajar untuk kejar di sorga Tuhan sediakan limah makota limah makota itu kita kejar nah bagaimana caranya kita kejar kita jadi pelaku firman bagaimana kita bisa jadi pelaku firman diawali dengan kita bisa bersyukur kalau kita bisa bersyukur itu artinya kita memuaskan Tuhan karena apa Tuhan hanya menginginkan kita bersyukur kita bersyukur dengan apa yang kita ada kita bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita nafas kita hari ini bisa bernafas kita hari ini bisa ngobrol dengan teman-teman kita hari ini bisa sehat itu sudah sangat-sangat luar biasa anugerah yang Tuhan kasih karena apa kita di dunia ini bukan siapa-siapa apapun yang ada di dunia ini bukan milik kita tapi lihat dengan jelas dan ini dia berusaha apapun dia buat nah pada saat terakhir semuanya dia bawa tidak semuanya ditinggal yang dia bawa cuma rohnya yang dia bawa cuma perbuatannya yang dia bawa cuma amalnya pelayanannya perilakunya aku bukan memuksi suamiku selama hidup banyak hal yang dia lakukan itu malah aku tahu sesudah karyawan-karyawan kantor itu pada datang ngomongin bagaimana Pak Dhani kalau kita ke ruangan kalau lagi mengeluh mengeluh mau pinjam duit kita keluar dari kantor tetap ada tetap kita udah pegang duit apalagi kalau umpuan anak-anak sekolah saat ini Pak Dhani kita gak tahu mau minta bantuan manusia pas segala macam itu bukan omongan dari saya nah itu hal-hal kecil hal-hal kecil yang bisa kita lakukan itu hanya untuk manusia itu hanya untuk manusia nah dengan dengan begini marilah kita apalagi akhir jaman ini kan semua penggenapan-penggenapan kita sudah tahu apalagi kayak jaman pandemi ini itu gak kebetulan itu di Alkitab sudah dijelaskan itu sampai akan Anda sampai sekarang ini di pandemi covid ini covid ini kan seolah-olah kita mau kemana aja kita gak tahu OTP segala macam seolah-olah kita itu gak ada tempat persembunyian bisa aja kita kena itu sebenarnya di Alkitab di firman kan disebutkan sampai kita itu mau bersembunyi di goa apapun kita gak bisa gak ada tempat untuk bersembunyi nah ini penggenapan-nya sudah ada covid ini kita bisa kita bisa mumput kemana gak bisa jadi dengan dengan adanya pandemi ini kita itu harusnya lebih kita harusnya lebih paham kita harusnya lebih paham tentang yang arti enggak, itu juga enggak bisa tapi kita harus tahu bahwa prioritas kita bukan itu prioritas kita itu adalah kita investasi dengan perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan yang membuat Tuhan itu merasa puas yang bagaimana membuat kita di surga itu punya istana dan makhlukah-makhlukah jadi sekali lagi ya aku bisa sampaikan dari pengalaman pribadiku pelayananku selama aku mengenal Tuhan satu hal, cuma satu hal jadi itu benar-benar yang terbaik itu adalah bersyukur senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun dalam keadaan susah dalam keadaan seperti ini, kedukaan kedukaan membuat orang itu susah untuk bersyukur tapi coba kita belajar bersyukur karena apa? semuanya Tuhan yang atur semua milik Tuhan jadi kita harus tahu kalau milik Tuhan itu harus kembali kepada Tuhan jadi kita harus bersyukur karena Tuhan ambil kembali bukan orang lain yang ambil kembali begitu deh terima kasih ya buat Meli yang telah share buat kita kita berterima kasih dan kita tetap doakan buat Meli supaya dia kuat ya untuk menghadapi semua ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati